Hai selamat datang kembali di random screencast bersama saya Riza dan di episode kali ini kita akan membahas tentang gatsby.js sebuah static site generator yang sangat cepat yang menggunakan teknologi modern seperti react kemudian webpack ada GraphQL juga dan meskipun dia static site kalau static site yang biasa kan itu ya apa kalau diklik dia nge-refreshkan nge-reloadkan sementara kalau dengan gatsby kita bisa bikin single page application ditambah lagi kita bisa membuat static website kita jadi PWA atau progressive web apps katanya kita akan coba hari ini kita akan coba bermain-main dengan gatsby dan gimana gatsby bekerja itu basically sebenarnya dia bisa kita ngambil data dari mana aja dari CMS misalnya kayak konten full atau bahkan WordPress atau markdown yang biasanya kita pakai static site generator kan pakai markdown kemudian API yang lain bisa tapi ada database jason dan lain-lain masuk ke GraphQL datanya kemudian di mapping ke HTML CSS dan react dan kemudian bisa kita deploy ini keren banget beberapa website yang saya bikin juga menggunakan gatsby ini contohnya ada random screen case sendiri itu adalah gatsby meskipun masih versi 1 kemudian risafahmi.com juga itu adalah gatsby dan hari ini kita akan mencoba install gatsby ya kita akan menggunakan dari awal getting started nya tapi kita tidak menggunakan versi yang sekarang yang versi 1 tapi kita akan versi 2 di sini ada gatsby 2 now in beta kita akan pakai yang ini ya premisnya masih sama modern bring your own data PWA dan lain sebagainya kita akan lihat seberapa cepat dan seberapa serunya menggunakan gatsby ini untuk memulai menggunakan gatsby kita bisa kita melakukan instalasi npm paketnya secara global dengan npm install minus G Gatsby CLI dan berhubung saya udah install jadi kita nggak perlu install ulang lagi dan setelah proses instalasi selesai kita udah bisa menginstalasi dengan gatsby new jadi kita membuat sebuah website baru dengan perintah kita dengan sintaks gatsby dan kemudian kita kasih nama misalnya gatsby site nah disini ini untuk versi 1 tapi berhubung kita mau pakai yang versi 2 kita harus menggunakan repo yang versi 2 nya jadi kita tambahkan https github.com slash gatsby.js slash gatsby starter default pound v2 atau pagar v2 enter dia akan membuat site baru berdasarkan template dari versi 2 dan beberapa package-package atau dependensi yang berhubungan dengan gatsby akan diinstal termasuk react kemudian dia pakai redax pakai react router pakai gatsby pakai GraphQL juga sekarang proses instalasi udah selesai kita bisa masuk ke tadi namanya adalah gatsby site dan disini ini kita sudah punya project gatsby ada license ada readme pastinya ada gatsby browser gatsby config gatsby node gatsby SSR node modules tentunya package log dan package json ada src dan yardlog untuk melihat bagaimana websitenya kita bisa langsung gunakan gatsby develop seperti ini dan dia akan membuka browser dan kemudian dia akan apa dia akan mengopal dan membuka browser untuk melihat hasil dari template yang sudah kita buat tadi di localhost 8000 sini ya dan ini adalah react jadi kalau kita lihat di inspect element terus kemudian kita buka reactive tools disini ini adalah komponen react dengan hot exported app container default root dan lain sebagainya ada redax nya juga redax nya belum di set ya oke nah sekarang ini udah kayak website biasa kalau kita go to paste to back paste one seperti yang dilihat ini tidak ada refresh jadi ini adalah single page application meskipun dia static site generator dan kita akan melihat project structure nya kita kita open disini dan kita lihat tadi ya udah ada saya udah jelaskan gatsby browser conflict node gatsby SSR license node modules package dan package json kita akan lihat presennya dulu package.json disini beberapa dependensinya ada gatsby next kemudian ada plugin react helmet yang bisa digunakan sama persis seperti react helmet yang bisa mengubah meta title description dan lain sebagainya kemudian ada manifest offline ini untuk PWA kemudian dia juga tergantung pada react-16 react-dom dan react helmet tentunya ini adalah beberapa script script dan def dependensi termasuk prettier juga jadi kita bisa menjalankan gatsby develop untuk development dan gatsby build untuk nge-build websitenya kemudian kita upload dan format untuk prettier jadi selain kita bisa gunakan gatsby develop kita juga bisa gunakan ya atau atau npm run develop itu sama aja oke oke sekarang tadi udah kita P1 P2 dan sebagainya up kebuka lagi ya terus Oke P1 P2 dan ketika kita ke P3 misalnya yang not found jadi ini adalah page 464 nah sekarang kita akan melihat di src nya di src itu ada komponen image dan pages komponen ini adalah header layout layoutnya ada headernya kemudian imagesnya adalah image nya termasuk icon 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 dan pagesnya ada tiga disini ada indeks ada page2 ada 404 ya ini adalah indeks ini adalah page2 dan ini adalah selain itu adalah 404 jadi semua komponen yang kita buat di pages akan menjadi page secara otomatis tanpa harus kita setup routernya gitu kita contohin aja misalnya disini saya ke src terus pages kita bikin page3.js 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 gitu dan kita samakan saja dengan page2 import react from react import link from gatsby untuk menggunakan react router link kemudian import layout untuk supaya layout sama kemudian kita ganti ini menjadi third page hi from hi from the third page welcome to pastry go back to page2 dan kita tambahkan disini link to page2 dan terakhir kita export di folder page save dan kemudian kita lihat di browser browser kita sekarang kalau kita refresh page kita sudah ada kalau kita balik page1 page2 wah page3 nya belum ada linknya ya page3 itu oke sekarang kita buat linknya di page2 ya eh page2 di sini second page kita tambahkan link satu lagi yang ke page3 kita ganti go to page3 kemudian kemudian Oh enggak ada nggak ada spasinya ya linknya ya go to page3 go back to page2 go back to homepage di sini semua SPA single paste application ya dan sangat-sangat cepat Oke oke kalau penasaran kita bisa lihat di komponen disini ada layout .js disini ada layout yang punya mengambil props children kemudian ada static query yang adalah graph.gl kemudian dia merender helmet yang isinya adalah title, meta description dan lain-lain yang bisa mengontrol ini jadi kita bisa mengubah title kita bisa mengubah link dari mana saja bukan hanya dari layout tapi dari misalnya page 2, page 3, dan lain sebagainya jadi kalau kita lihat disini disini Gatsby default starter kita bisa me-overwrite si meta-meta dan title ini supaya mengikuti judul page kita kemudian ada body, ada div id Gatsby yang isinya adalah semua komponen-komponen yang dirender masuk ke sini dan that's it itu saja untuk komponennya jadi ini adalah template-nya atau layout-nya dan layout-nya akan merender apa yang ada di children yang adalah page 2, page 1, dan page 3 dan lain sebagainya termasuk juga 404 tadi oke kalau kita lihat disini tadi juga ada komponen layout.css kita juga bisa ubah misalnya kita ubah warnanya ini warnanya gak ada disini ya purple ini purple ini ada di header kalau gak salah kita bisa buka header disini header.js nah header.js adalah yang bagian Gatsby default starter ini jadi kalau kita ubah Rebecca purple-nya menjadi misalnya medium aquamarine yang adalah valid CSS color seperti Rebecca purple dan dia akan berubah menjadi medium aquamarine oke ini header-nya kalau kita butuh footer kita juga bisa bikin komponen footer sendiri dan kita masukkan ke layout.cs kalau kita lihat disini ada header from header kemudian header-nya dipakai disini oke sekarang saya mau tunjukin satu hal lagi yaitu adalah graph.gl nah disini kalau teman-teman lihat tadi disini ada begitu dia selesai compile dia kasih tunjuk now you can view Gatsby starter default in the browser ya localhost 8000 dan disini ada localhost 8000 underscore 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 graph.gl kita lihat dan kita buka apa aja yang ada disini nah ini adalah graphical-nya graphical-nya adalah tools UI graphical user interface untuk graph.gl jadi kita disini bisa tahu query ada data apa aja ada outside page kemudian ada lain-lain lagi page info misalnya masih error karena ada butuh dalamnya lagi has next space atau enggak atau kita bisa misalnya pages all side pages kemudian di all side pages itu ada edges dan di edges itu ada node dan ada di dalam node itu ada misalnya title enggak ada ya path misalnya jadi ada 404 slash base 2 404 dan base 3 slash ini adalah index selain path ada apa lagi ya ada title enggak ya children maybe children-nya kosong karena di dalam situ enggak ada anaknya komponen ada komponennya nama komponennya kemudian ada juga misalnya kita tambahkan disini apa yang menarik ya internal id parent json name ya apa ini enggak tahu oke jadi semua data yang kita butuhkan kita bisa query atau kita bisa kalau misalnya teman-teman mau bikin website yang simple cuma terdiri 2-3 page doang kita bisa bikin static site seperti ini jadi langsung HTML-nya kita tulis di sisi react-nya jadi kayak yang tadi di pages space 3 kita bisa tambahkan disini H1, H2, P dan lain sebagainya disini secara manual atau kita bisa baca dari markdown kemudian di compile ke HTML dan react oke untuk demonya mungkin segitu dulu ini basic banget mungkin next time kita akan bahas gimana cara bikin block dengan Gatsby dengan menggunakan markdown dan lain sebagainya nah sekarang kita akan melihat bagaimana gampangnya atau mudahnya mendeploy SPJS application atau project Gatsby jadi caranya gampang banget bisa gunakan Gatsby build atau yarn build dan dengan kita menjalankan sintaks ini Gatsby akan membuild aplikasi kita mempackage minified menggabungkan CSS JavaScript dan semuanya dan HTML-nya juga nanti akan dimasukkan ke dalam folder public dan di folder public ini kita sudah bisa tinggal upload katakanlah ke S3 atau ke Google Cloud Storage dan lain-lain untuk jadi static website jadi ada ini HTML kalau tidak percaya kalau tidak percaya kita bisa jalankan live server di kita ke build dulu cd build cd public dan kita jalankan live server disini dengan port 8080 8080 dan ini adalah website kita fungsinya sama ini masih SPA dan seterusnya dan kita bisa tinggal drag and drop ke S3 atau ke bucket atau ke hosting static biasa oke kemudian setelah di build kita sudah bisa tinggal mengupload ke S3 atau ke Google Cloud Storage atau ke hosting static lainnya atau kita bisa menggunakan service seperti Netlify Netlify ini keren banget kita bisa deploy static site kita di Netlify dengan syarat kita harus menggunakan git dan kalau mau yang gratis kita bisa pakai github public dan nanti dia akan pick up setiap kali ada perubahan kita tinggal push dan kemudian dia akan mendeploy di servernya Netlify sekarang untuk menggunakan Netlify kita harus menggunakan git jadi saya init dulu git init git status make sure ada git ignore dan not modulesnya tidak terbawa git add git git status lagi sudah semua git commit finish git 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 kemudian kita bikin sebuah repository baru di github git 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 at origin git push menu origin master kemudian kita akan buka netlify.com ya ini sudah ke push ya kita lihat disini juga harusnya sudah kita login dengan menggunakan github dan kemudian new sidecon git kita gunakan github ada gitlab ada bitbucket dan lain sebagainya disini ada github dan kita tinggal cari random github oke github nya master atau bisa yang lain dan build command nya github build atau yarn build publish directory nya adalah public sama ya seperti yang kita lakukan di terminal tadi jadi kita tinggal deploy dan sekarang prosesnya lagi dideploy kita bisa setup custom domain dan bisa secure your site with hdps juga mereka menyediakan secara free ini keren banget dan setiap ada perubahan kita tinggal git jadi add git commit dan git push origin master atau branch yang lainnya dan dia secara otomatis mendeploy ulang atau meran github build di servernya netlify jadi kita nggak perlu ngeran di lokal ya mungkin kita perlu coba develop tapi kita nggak perlu build di lokal karena proses buildingnya ada di netlify dan otomatis secara otomatis website kita langsung berubah di production oke sekarang site kita udah di deploy kita bisa setup custom domain eh saya nggak butuh domain di sini jadi kita skip aja atau overview lagi di sini kita udah punya Vigilant Toeval domain search setting kita bisa ubah nggak bisa ya harusnya ya tergantilah namanya ya terlalu random ya kita ganti aja random get me.notify.com dan kita klik inilah website kita sama persis dengan yang kita dapatkan di di development tadi oke nah fitur terakhir yang mau saya perlihatkan dari Gatsby adalah ini progressive webapps jadi by default si Gatsby ini sudah progressive webapps seberapa jauh pwa ini di implementasikan di Gatsby dan di template default ini saya pengen tahu pengen lihat berapa skor yang dihasilkan oleh Lighthouse atau adalah sebuah auditing tools untuk mengetahui seberapa support kita terhadap progressive webapps jadi bisa dicek di Lighthouse Chrome di sini dia ada bentuknya extension di Google Chrome atau bisa kita jalankan di bisa kita jalankan di terminal caranya adalah dengan install npm install Minggi Lighthouse dan saya udah install jadi kita tinggal jalankan saja kita lihat berapa persen atau seberapa bagusnya atau seberapa buruknya PWA yang di-provide oleh Gatsby by default kita tidak melakukan apa-apa kita hanya menambahkan page doang kita menambahin satu page yaitu page 3 hasilnya hasilnya adalah open random Gatsby.html disini performanya 99 Wow progressive webapps nya 100% accessibility nya 91% best practice 100% SEO 100% wuuh mantap ya first contentful paint itu 1,3 seconds 1,3 seconds time to interactive 1,3 first meaningful 1,3 first cpi adalah 1,3 dan seterusnya bisa dilihat di sini semuanya 100% bahkan kita tidak meng-customize apa-apa si Gatsby nya sudah support PWA sebesar ini jadi luar biasa saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan Gatsby untuk bikin static site atau landing page atau bahkan blog dan itu saja episode kita kali ini tentang Gatsby dan sedikit progressive webapps kritik dan saran sangat saya harapkan untuk feedbacknya supaya channel ini bisa berkembang terus silahkan kirim email ke rizafami gmail.com atau DM di Twitter saya rizafami22 dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di episode berikutnya bye bye hai 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 selamat menikmati